Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Badai Skrim Abus Polri kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus penyebaran vaksin palsu. Kali ini dua dokter dari Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur ditetapkan sebagai tersangka. Dua dokter terakhir yang ditetapkan sebagai tersangka itu merupakan dokter spesialis anak bernama Harmon Mawardi dan dokter Dita Setiadi. Sebelumnya, satu dokter anak dari Rumah Sakit yang sama sudah terlebih dahulu menjadi tersangka yakni dokter Indra Sugiarno. Namun Polri belum mau menyebutkan peran kedua dokter tersebut dalam kasus penyebaran vaksin palsu. Hingga kini jumlah tersangka dalam kasus vaksin palsu mencapai 25 orang.